Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB Pada video sebelumnya, saya sudah membahas 15 butir soal SNBT tahun 2023 bagian pengetahuan kuantitatif Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagian penalaran matematika jumlah butir soalnya sama ada 15 butir soal dan inilah soal yang akan saya bahas Soal ini bisa teman-teman download linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi dan sebaiknya, sebelum teman-teman lihat pembahasannya, silahkan coba dulu kerjakan sendiri soal-soal ini setelah itu, baru teman-teman lihat pembahasannya dan bandingkan hasilnya Oke, sekarang kita bahas soal pertama Informasi berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1-2 Disini ada tabel produksi jagung di Kecamatan Sukamaju Tabel di atas merupakan hasil produksi jagung di Kecamatan Sukamaju dalam 3 tahun yakni tahun 2006, 2007, dan 2008 dalam 4 daerah yaitu daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D Nah, yang ditanyakan pada soal pertama rata-rata produksi jagung daerah B dalam 3 tahun adalah rata-rata ya dan yang ditanyakan daerah B teman-teman jadi kita akan menghitung rata-rata daerah sini Nah, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencari rata-rata rata-rata itu berarti jumlah semua data teman-teman bagi dengan banyaknya data jadi kalau ada 3 data yang anggap ini A, B, C berarti A tambah B tambah C kemudian dibagi 3 Nah, simpel ini rata-rata Nah, dalam SNBT waktu kita kan sangat terbatas ya jadi seandainya proses dalam perhitungan bisa kita percepat kita permudah kenapa enggak gitu Nah, kita akan menggunakan beberapa trik untuk mempermudah perhitungan ini Pertama, disini kan semuanya nilainya ribuan kan ya, teman-teman pertama buang aja nolnya ya, semuanya buang nolnya jadi anggap aja ini 375, 375, 385 kemudian yang kedua untuk mencari rata-rata kita gunakan rataan sementara jadi rataan sementara itu pertama teman-teman tentukan salah satu dari 3 nilai ini sebagai rataan sementara misalnya, saya ambil 375 sebagai rataan sementara jadi rataan sementaranya 375 berikutnya, teman-teman cari selisih dengan bilangan lainnya rataan sementara 375 ini ternyata 375 lagi ya, berarti selisihnya nol kemudian ini 385 lebih besar kan berarti selisihnya 10 nah, selisih ini teman-teman jumlahkan 0 tambah 10 10 dibagi 3 10 dibagi 3 kenapa 3? 3 dari banyaknya data 10 dibagi 3 3,3 nah, jadi rataan sebenarnya itu adalah rataan sementara ditambah ini ditambah 3,3 jadi 375 ditambah 3,3 rata-ratanya 378,3 dalam ribuan karena kita kan buang nolnya 3 kan tadi berarti nilai sebenarnya adalah 378.300 ya, jadi rata-ratanya ya, jadi rata-ratanya adalah 378.300 teman-teman oke mana di pilihan ini yang A di atas 300.000 bener sih bener kan kemudian B di antara 300.000 dan 350.000 ini salah ya 376.000 ini salah di antara 379 sampai 400.000 ini juga salah kemudian di atas 400.000 jelas ini salah jadi pilihannya adalah A oke, sekarang kita bahas soal kedua kita masih menggunakan informasi yang sama dengan nomor 1 ya, disini ada tabel produksi jagung di kecamatan Suka Maju untuk nomor 2 yang ditanyakan berdasarkan informasi di atas pernyataan berikut yang benar adalah disini ada 5 pernyataan mana yang benar atau mana yang paling tepat ya pertama produksi jagung daerah A akan meningkat di tahun 2009 lihat daerah A tahun 2006 2007 2008 lihat produksinya 2006 375 2007 380 2008 385 lihat dia akan konsisten naik teman-teman jadi di 2009 karena daerah A ini konsisten naik dia berupa fungsi linier kita asumsikan 2009 akan naik lagi jadi kemungkinan yang A ini benar ya 2009 A akan meningkat sekarang lihat pernyataan B produksi jagung tahun 2009 daerah C akan meningkat sedangkan daerah D akan menurun lihat pernyataan sampai sini aja dulu daerah C akan meningkat C lihat produksinya 385 389 kemudian 385 ini kan tidak konsisten pertama naik kemudian turun berarti ini tidak bisa memprediksi bahwa C di 2009 akan meningkat sementara lanjutannya sedangkan daerah D akan menurun itu tidak perlu teman-teman cek lagi karena di pernyataan awal aja itu sudah salah oke kemudian pernyataan yang C rata-rata produksi jagung tahun 2006 sampai 2008 daerah A paling besar dibanding yang lainnya nah untuk opsi jawaban C mau tidak mau teman-teman harus mencari rata-rata semua daerah daerah A daerah B daerah C dan daerah D kita gunakan rataan sementara biar cepat ya untuk daerah A ambil salah satu nilai oh iya nolnya kita abaikan seperti tadi ambil suatu nilai sebagai rataan sementara disini saya ambil rataan sementaranya adalah 380 berarti rata-rata di daerah A ya itu adalah berapa rataan sementara 380 ditambah sekian nah sekiannya itu dari selisihnya lihat 375 dengan 380 selisihnya 5 berarti ini minus 5 teman-teman kurang 5 dari 380 kemudian 385 dari rataan sementara ini lebihnya 5 negatif 5 tambah 5 itu 0 kemudian dibagi banyaknya data 3 0 dibagi 3 0 berarti ditambah 0 maka rata-ratanya adalah 380 nah sekarang kita cari rataan untuk daerah B untuk daerah B tadi kita ambil rataan sementaranya 375 ini kita buang aja ini selisihnya 0 ini selisihnya 10 berarti rata-ratanya adalah 375 ditambah 0 tambah 10 10 dibagi 3 3,3 berarti 378,3 untuk daerah C rata-ratanya adalah daerah C ini ambil rataan sementaranya berapa saya ambil yang sama disini ada 385 saya ambil rataan sementaranya 385 berarti ini selisihnya 0 dengan rataan sementara ini selisihnya 4 0 tambah 44 dibagi 3 1,3 ya berarti ditambah 1,3 jadi berapa 386,3 386,3 untuk daerah D kita buang 0 nya ambil rataan sementara saya ambil rataan sementaranya nilai tengah aja ini sebagai rataan sementara berarti rata-rata daerah D itu rataan sementara 349 ditambah 340 dari 349 ini kurangnya 9 360 dari 349 ini lebihnya 11 negatif 9 tambah 11 itu 2 kemudian 2 dibagi 3 0,6 atau 0,7 anggap aja 0,7 0,7 berarti rata-ratanya 349,7 nah kita udah dapet rataan sementara yang paling tinggi mana yang paling tinggi disini yang C kan jadi pernyataan ini bener gak daerah A paling besar dibanding yang lainnya ini salah teman-teman nah sekarang lihat pernyataan D rata-rata produksi jagung tahun 2006 sampai 2008 daerah C yang paling besar lihat rata-rata disini yang paling besar mana yang ini kan ya gak 386,3 daerah C teman-teman ternyata ini benar semua daerah akan mengalami kenaikan produksi jagung di tahun 2009 ini belum tentu oke nah disini kita punya dua pilihan yang hampir benar mana yang kita pilih yang D kenapa yang A ini baru asumsi akan meningkat dan itu belum tentu tapi kalau yang D kita menghitung rata-rata data yang udah jelas yang udah ada bukan lagi membicarakan prediksi yang akan datang jadi jawabannya adalah D oke sekarang kita bahas soal nomor 3 bu Susan merupakan seorang ibu rumah tangga yang suka memasak setiap hari suami dan anak selalu meminta menu makanan yang berbeda karena bu Susan merupakan seseorang yang kreatif dan mau belajar ia selalu mempelajari berbagai masakan baru via smartphone-nya suatu hari anak-anaknya meminta menu makanan siomai untuk membuat satu paket siomai bu Susan memerlukan ikan tenggiri tepung kanji dan jerbung perbandingan ikan tenggiri dan tepung kanji adalah 12 banding 8 sementara perbandingan tepung kanji dan udang jerbung adalah 4 berbanding 10 jika bu Susan mempunyai ikan tenggiri sebanyak 600 gram maka banyaknya terigu dan udang jerbung yang harus dimasukkan masing-masing sebanyak nah ini soalnya panjang teman-teman tapi intinya sebenarnya sedikit ya ini tentang perbandingan disini kita peroleh perbandingan ikan tenggiri dan tepung berarti ikan berbanding tepung perbandingannya berapa disoalnya diketahui perbandingannya adalah 12 berbanding 8 nah untuk perbandingan seandainya teman-teman bisa sederhanakan sebaiknya sederhanakan dulu misalnya 12 berbanding 8 12 per 8 ini kan kedua angka bisa dibagi 4 kan saya bagi 4 aja berarti 3 per 2 jadi perbandingannya adalah 3 berbanding 2 oke jadi sekali lagi kalau bisa disederhanakan sebaiknya sederhanakan dulu 3 berbanding 2 kemudian disini ada perbandingan lainnya yaitu tepung kanji dan udang jerbung 4 berbanding 10 tepung kanji dan udang jerbung saya tulis disini aja tepung berbanding udang itu 4 per 10 atau kita sederhanakan kita bagi 2 2 ini dibagi 2 2 berbanding 5 2 berbanding 5 khusus mempunyai ikan tenggiri sebanyak 600 gram nah diketahui banyaknya ikan 600 gram nah dari perbandingan ini teman-teman lakukan perkalian silang ya jadi 2 kali ikan dengan ikan berarti 2 ikan itu sama dengan 3 kali tepung 3 tepung nah disini ikannya kan diketahui 600 gram nah ikannya ganti dengan 600 gram jadi 2 kali 600 itu sama dengan 3 kali banyaknya tepung atau 3 te saya singkat aja ya 2 kali 600 1200 sama dengan 3 te berarti te-nya berapa ya 1200 dibagi 3 yaitu 400 satuannya gram 400 gram sementara di opsi jawaban kan ini kilogram 400 gram itu berarti 0,4 kilogram nah jadi opsi jawaban yang sesuai itu antara A atau B ini gak mungkin gak mungkin gak mungkin gitu ya nah pada soal ini yang kita cari adalah banyaknya terigu dan udang jerbung mungkin ini maksudnya tepung kali ya ini harusnya tepung teman-teman tepung nah tepungnya kita udah dapet 0,4 kilogram sekarang kita nyari udang gunakan perbandingan yang ini lakukan seperti tadi kita kali silang berarti 5 kali tepung 5 T itu sama dengan 2 kali udang 2 U tepungnya kita udah dapet 400 gram berarti 5 kali 400 sama dengan 2 U 5 kali 400 berapa? 2000 sama dengan 2 U jadi U nya banyaknya udangnya adalah 2000 dibagi 2 1000 satuannya gram 1000 gram ya berarti dalam kilogram berapa? 1 kilogram 1 kilogram jadi disini mana yang 1 kilogram? yang ini kan jadi jawaban yang benar adalah B oke sekarang kita lanjut bahas soal keempat informasi berikut untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4 sampai 5 ya sebuah piramida berbentuk 5 segi 4 T ABC dengan alas berbentuk persegi ini alasnya persegi teman-teman kemudian rusuk alas piramida memiliki panjang 12 meter jadi ini semuanya sama yaitu 12 12 meter ini juga sama 12 meter sedangkan rusuk tegak piramida memiliki panjang 10 ini 2 kali penulisan memiliki panjang 10 meter jadi ini 10 ini juga sama ini 10 juga ini sama 10 gitu semua sisi piramida kecuali alas kecuali yang bawah akan dipasang lampu berwarna merah hijau dan kuning mesing-masing lampu memiliki ukuran yang sama pemasangan lampu memiliki aturan dimana hanya 3 lampu yang bisa dipasang per 1 meter persegi dan pertanyaan nomor 4 adalah hitung berapa lampu maksimal yang bisa dipasang pada piramida teman-teman abaikan bagian persegi alasnya karena lampu itu hanya akan dipasang di bagian bagian segitiganya nah bagian segitiga kalau saya gambar ulang disini diketahui sisi tegaknya berarti sisi miringnya hipotenusanya adalah 10 dan alas segitiganya itu adalah 12 lalu tinggi segitiganya gimana nah kita akan mencari tingginya untuk mencari luas segitiga nah kalau alasnya 12 berarti jika kita bagi 2 ini masing-masing berapa ini masing-masing adalah disini 6 disini 6 gitu oke jadi perhatikan satu bagian segitiga ini maka tingginya itu bisa menggunakan pitagoras nah untuk mencari tinggi ini akan lebih cepat jika teman-teman tahu pasangan triple pitagoras salah satu pasangan triple pitagoras itu adalah 3 4 dan 5 10 itu kan sama saja dengan 5 kali 2 ya enggak dan 6 itu adalah 3 kali 2 sementara pasangan triple pitagoras kalau ada 3 dan 5 satu lagi berarti 4 karena disini semuanya kali 2 berarti tingginya adalah 4 kali 2 tingginya adalah 8 gitu atau kalau tidak tahu triple pitagoras hitung manual saja tinggi sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat 10 kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat 36 100 dikurangi 36 64 akar 64 itu 8 jadi tingginya 8 sama ya nah setelah dapat tingginya kita akan mencari luas segitiga luas segitiga setengah kali alas kali tinggi jadi setengah kali alasnya keseluruhan adalah 12 kali tingginya 8 setengah kali 12 6 6 kali 8 48 luas satu segitiga itu 48 sementara pada limas ini terdapat 4 buah segitiga berarti luas keseluruhan dinding bentuk segitiga ini ya 4 kali 48 luas totalnya 4 kali 48 berapa 48 kali 4 8 kali 4 32 23 44 16 16 tambah 3 192 192 jadi total keseluruhannya adalah 192 meter persegi nah per 1 meter persegi akan dipasang 3 lampu teman-teman berarti total lampunya berapa maksimumnya berarti 192 kita kali 3 banyaknya lampu banyak lampu berarti 3 kali 192 berapa 192 kita kali 3 2 kali 3 6 9 kali 3 2 7 2 1 kali 3 3 tambah 2 5 576 576 lampu ada enggak 576 jawabannya adalah D oke oke sekarang kita bahas soal nomor 5 kita masih menggunakan informasi yang sama ya nah pertanyaannya jika lampu merah menyala setiap 3 detik sekali lampu hijau menyala setiap 4 detik sekali dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali maka berapa kali ketiga lampu menyala dalam waktu 96 detik setelah mereka menyala bersama nah teman-teman cari KPK dari 3 4 dan 6 KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 4 6 atau dengan kata lain cari bilangan terkecil yang bisa membagi ketiga angka ini berapa angka terkecil yang mungkin yang bisa membagi angka ini maka jawabannya adalah 12 12 itu kan bisa membagi 3 bisa membagi 4 dan bisa membagi 6 kenapa tidak pilih angka lain kenapa tidak 24 misalnya 24 juga bisa membagi ini kan nah ini kan KPK kita nyari yang terkecil teman teman nah artinya setiap 12 detik sekali ketiga lampu itu menyala secara bersamaan nah kalau kita melihat opsi jawabannya ini relatif kecil bilangannya jadi mungkin maksud dari pertanyaannya berapa kali ketiga lampu menyala bersama teman teman bersama karena kalau tidak ada kata bersama ini jawabannya bisa banyak sekali misalnya untuk lampu merah aja dia menyalakan 3 detik sekali kan berarti dalam 96 detik 96 dibagi 3 itu 32 itu udah 32 kali lampu merah aja berarti maksud dari soal ini mereka menyala bersama nah sekarang kita akan mencari berapa kali lampu menyala bersama dalam waktu 96 detik karena menyala bersama setiap 12 detik sekali ya tinggal bagi 12 ya 96 kita bagi dengan 12 berapa 8 kan jadi menyala bersama berubahnya adalah B oke sekarang kita bahas soal nomor 6 perhatikan pernyataan matematika berikut disini ada pernyataan 1 P adalah 50% dari Ki artinya P itu sama dengan setengahnya dari Ki teman-teman ya kemudian pernyataan kedua Ki adalah 10% dari R artinya Ki itu adalah 1 persepuluh nya R berarti disini jelas P lebih kecil dari Ki dan Ki itu lebih kecil dari R teman-teman maka pernyataan yang pasti benar adalah opsi jawaban A P lebih kecil dari R tetapi lebih besar dari Ki nah yang betul adalah P adalah yang paling kecil lebih kecil dari Ki dan juga lebih kecil dari R jadi yang A ini salah teman-teman kemudian yang B P lebih besar dari Ki dan R ini salah justru P itu yang paling kecil kemudian opsi jawaban C Ki lebih besar dari P tetapi lebih kecil dari R Ki itu lebih besar dari P betul dan Ki itu lebih kecil dari R nah ini benar nih jadi jawabannya C atau kita lihat opsi jawaban D dan E Ki adalah yang terbesar ini salah yang terbesar adalah R Ki adalah yang terkecil ini salah yang terkecil adalah P oke jadi jawabannya adalah C sekarang kita lanjut bahas soal selanjutnya informasi berikut untuk menjawab pertanyaan soal nomor 7-8 disini ada data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel bulan November adalah sebagai berikut kemudian pertanyaan untuk nomor 7 jika pendapatan rata-rata meja makan adalah 20 juta dan itu sudah termasuk 20% keuntungan maka modal yang dikeluarkan untuk meja adalah nah keuntungannya adalah 25% teman-teman jadi 20 juta ini sudah modal termasuk keuntungan kalau misalnya modal itu ada 100% ditambah keuntungan 25% berarti yang 20 juta itu adalah 125% sekali lagi 125% dari mana modalnya 100% keuntungannya 25% jadi 125% kita mau nyari modal modal itu 100% modal itu sama dengan 100% nah untuk nyari modal ya berarti teman-teman 100% kita bagi dengan yang diketahui disini 20 juta itu sebanyak 125% ya dikali 125% berapa rupiah 20 juta kali 20 juta gitu 100 dibagi 125 kita sederhanakan dibagi 25 ya 100 dibagi 25 itu 4 dan 125 dibagi 25 itu 5 kali 20 juta 20 dibagi 5 4 4 kali 4 16 dalam juta oke jadi modalnya yang 100% itu adalah 16 juta jadi jawabannya adalah C sekarang kita bahas nomor 8 kita masih menggunakan informasi yang sama seperti tadi ya data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel pada bulan November ini dan pertanyaan nomor 8 di bulan Desember Alto melakukan promosi dan mendapatkan hasil yang baik yaitu penjualan kursi tamu meningkat 2 kali lipat meningkat 2 kali lipat kursi tamu jadi awalnya pendapatannya 10 juta di bulan November dan di Desember meningkat 2 kali lipatnya menjadi 20 juta kemudian penjualan lemari pakaian lemari meningkat 1,5 kali lipat lemari disini 10 dia meningkat 1,5 kali 1,5 kali itu sama aja dengan 3 per 2 atau ditambah setengahnya boleh 10 setengahnya ada 10 itu 5 berarti jadi 15 atau boleh juga 1,5 itu kan 3 per 2 kita kali dengan 10 10 bagi 2 5 dikali 3 15 jadi yang awalnya di bulan November itu 10 juta maka di bulan Desember lemari itu menjadi 15 juta pertanyaannya berapakah pendapatan total ke 5 barang di bulan Desember nah tinggal kita jumlahkan aja 20 tambah 20 40 tambah 5 45 tambah 15 60 60 tambah 20 ternyata totalnya adalah 80 juta mana pilihan yang betul yang A kurang dari 50 juta jelas salah B antara 50 juta sampai 70 juta salah yang C lebih dari 70 juta bisa yang D 82 juta salah harusnya 80 juta yang E lebih dari 100 juta ini salah jadi yang betul adalah C lebih dari 70 juta jadi tepatnya adalah 80 juta oke sekarang kita bahas soal berikutnya informasi berikut untuk menjawab pertanyaan soal nomor 9 sampai 10 Ali mempunyai 30 kelereng dengan komposisi sebagai berikut kelereng warna merah itu 20% 20% dari 30 itu berapa caranya gini teman-teman biar gampang kita ambil 10% nya aja 10% itu 1 per 10 ya berarti kalau 30 dibagi 10 itu 3 ya jadi 10% itu sama aja dengan 3 jadi kalau 20% ya 2 kali lipat dari ini berarti 6 kalau 10% warna kuning itu 10% jelas tadi 3 30% berarti 3 kali 3 9 10% 3 dan hijau 30% itu sama aja dengan 9 jadi total itu 100% ya sama dengan ini kalau dijumlahkan pasti 30% yang ditanyakan untuk soal nomor 9 jika Ali menambah 4 koleksi kelereng ya dia nambah 4 nih 4 biji kelereng dan kelereng itu tidak mungkin berwarna biru ataupun merah jadi 4 kelereng ini warnanya tidak diketahui teman-teman yang pasti tidak berwarna biru ataupun merah artinya yang warna biru sama warna merah ini jumlahnya tidak akan berubah tetap 6 dan tetap 9 sementara kuning putih dan hijau ini bisa berubah nah perubahannya itu tidak tentu karena kita tidak tahu yang 4 ini warnanya apa aja bisa aja kan yang 4 ini 2 kuning 1 putih 1 hijau misalnya atau mungkin aja 4-4 nya kuning atau 4-4 nya putih dan sebagainya oke yang pasti yang warna merah dan biru jumlahnya tetap ini yang merah tetap 6 yang biru tetap 9 nah pertanyaannya manakah pernyataan yang pasti benar diantara 5 pilihan ini opsi jawaban A persentase kelereng merah lebih banyak daripada kelereng kuning nah kelereng merah itu jumlahnya kan 6 dan tidak akan berubah yang kuning itu jumlah awalnya 3 kita ambil kemungkinan terbesar bahwa warna bahwa kelereng yang 4 warna ini semuanya ambil aja misalnya kuning semua 4-4 nya kuning berarti seandainya 4-4 nya kuning berarti kalau ditambah 4 yang kuning itu bisa menjadi 7 benar gak pernyataan A merah lebih banyak daripada kuning ternyata salah kan ada kemungkinan kuning lebih banyak dari merah seandainya 4 kelereng yang dijumlahkan ke 4-4 nya itu warnanya kuning jadi yang A ini belum tentu teman-teman oke ini saya hapus lagi sekarang opsi jawaban B persentase kelereng putih sama dengan persentase kelereng kuning putih dengan kuning putih awalnya 3 benar ya putih awalnya 3 dan kuning awalnya 3 ini awalnya sih persentase ini benar sama tetapi ketika dijumlahkan ya belum tentu ya kenapa yang 4 ini kan bisa aja 4-4 nya kuning atau bisa aja 3 kuning 1 putih misalnya jadi opsi jawaban B ini belum tentu opsi jawaban C persentase kelereng biru biru lebih besar daripada persentase putih disini biru 9 putih awalnya ada 3 seandainya 4-4 nya ini kelereng warna putih berarti kalau ditambah 4 jadi 7 lihat yang biru dia tetap lebih besar nah jadi opsi jawaban C ini sudah pasti benar meskipun kita gak tau berapa atau warna apa aja 4 kelereng yang ditambahkan bahkan seandainya 4-4 nya itu adalah putih tetap yang biru lebih banyak dari putih ya jadi jawabannya betul adalah C oke sekarang kita lanjut bahas soal nomor 10 kita masih menggunakan informasi yang sama ya Ali mempunyai 30 kelereng dengan komposisi sebagai berikut ingat tadi 10% nya dari 30 itu berapa 3 kan 10% itu 3 kelereng berarti kalau 20% 20 itu kan 2 kali lipat dari 10% kan berarti 2 kali 3 ini 6 ini 3 ini 3 kali 3 9 ini 3 dan ini 9 nah untuk nomor 10 pertanyaan seperti ini jika Ali membagikan 3 kelereng nah kalau nomor 9 itu penambahan ditambah 4 kelereng kalau nomor 10 ini dikurangi teman-teman dikurangi 3 kelereng berarti membagikan 3 kelereng kepada temannya dimana bukan berwarna hijau atau kuning maka pernyataan yang pasti salah teman-teman kita nyari yang salah nah 3 kelereng yang dibagikan itu bukan berwarna hijau atau kuning artinya yang warna hijau ini sama yang warna kuning itu jumlahnya tidak akan berkurang tetapi selain dari yang 2 ini yang warna merah biru dan putih ada kemungkinan berkurang karena kita gak tahu yang 3 kelereng yang dibagikan itu warna apa aja yang pasti bukan kuning sama bukan hijau sekarang lihat pernyataan A persentase kelereng merah lebih banyak dari persentase kelereng kuning warna merah itu sebelum dibagikan 6 dan yang kuning itu 3 awalnya merah lebih banyak dari kuning nah Ali membagikan 3 kelereng bisa aja kan diantara 3 itu salah satunya warna merah misalnya 1 merah berarti merah menjadi 5 kan 5 dengan 3 tetap merah lebih banyak dari kuning berarti ini ada kemungkinan benar teman-teman atau mungkin bisa aja diantara 3 kelereng yang dibagikan tidak 1 pun berwarna merah merah tetap 6 dan kuning 3 berarti merah lebih banyak dari kuning nah jadi pernyataan pertama ini ada kemungkinan benar oke jadi ini ada kemungkinan benar sementara kita nyari yang pasti salah kemudian pernyataan yang B persentase kelereng putih sama dengan persentase kelereng kuning nah putih itu awalnya 3 kelereng dan kuning awalnya 3 kelereng ini jumlahnya sama kan tetapi bisa aja ketika Ali membagikan salah satunya ada yang warna putih sehingga warna putih jumlahnya akan berbeda tidak lagi 3 oke jadi putih sama dengan kuning ini bisa benar dan bisa salah bisa benar jika yang 3 kelereng dibagikan tidak ada satupun yang warna putih tetapi bisa salah jika misalnya ada diantara 3 ada yang warna putih atau semuanya warna putih jadi ini belum tentu salah ya kemudian pernyataan C kelereng putih habis putih itu memang awalnya 3 tetapi kan kita gak tau yang dibagikan 3 kelereng oleh Ali itu ketiganya warna putih kan kita gak tau bisa aja tidak ada satupun yang putih jadi belum tentu habis ini bisa benar bisa salah juga ini belum tentu salah ya kita nyari yang pasti salah kemudian pernyataan D persentase kelereng hijau lebih besar dibanding persentase kelereng merah kelereng hijau 9 kelereng merah 6 persentasenya betul lebih besar apalagi diantara 3 kelereng yang dibagikan bisa aja membuat warna merah semakin berkurang jadi kalau yang ini ini pasti benar teman-teman ini pasti benar sementara kita nyari yang pasti salah kemudian yang E persentase kelereng kuning lebih besar dari persentase kelereng biru kuning itu udah pasti 3 dan biru biru itu 9 sekarang sebelum dibagikan kuning lebih sedikit dari biru seandainya 3 kelereng yang dibagikan 3-3 nya adalah warna biru maka warna biru akan menjadi 6 seandainya ketiga kelereng ini warna biru 9 dikurangi 3 adalah 6 teman-teman lihat kuning lebih besar dari biru gak enggak kan jadi persentase kuning lebih besar dari persentase biru ini pasti salah jadi jawabannya adalah E oke sekarang kita lanjut bahas soal berikutnya informasi berikut untuk menjawab pertanyaan soal nomor 11 dan 12 tanaman partenosius merupakan salah satu dari tanaman khas yang sangat atraktif perakaran dari tanaman ini sangat sulit berkembang tanpa adanya bantuan dari penggunaan hormon tumbuhan studi pertumbuhan akar dari tanaman partenosius dilakukan dengan menambahkan konsentrasi hormon auksin atau disebut NAA yang berbeda-beda ada 0, 500, 1000, 1500, 2000 2500 dan 3000 ppm sebanyak 4 kali pengulangan dilakukan untuk masing-masing konsentrasi tabel berikut menunjukkan hasil dari studi ini berupa pengaruh NAA terhadap panjang akar berat kering akar dan jumlah akar ini datanya ya ini konsentrasi NAA nya berapa ppm ini pengaruhnya terhadap panjang akar berat akar dan jumlah akar pertanyaan nomor 11 pernyataan yang tepat berdasarkan tabel adalah pernyataan pertama konsentrasi NAA 1500 ppm ini ppm teman-teman memiliki pengaruh paling baik terhadap berat kering akar 1500 ppm terhadap berat kering akar kolom ini ya berat kering akar itu yang terbaik di berapa ppm 26 yang ini kan terbaik itu ternyata di 1000 ppm teman-teman sementara disini 1500 jadi salah ya jadi konsentrasi NAA 1500 ppm memiliki pengaruh paling baik terhadap berat kering akar itu salah yang paling baik itu di 1000 ppm sekarang pernyataan yang B konsentrasi NAA 3000 ppm lebih baik pengaruhnya terhadap panjang akar dibandingkan konsentrasi 500 ppm 3000 ppm terhadap panjang akar terhadap benar terhadap panjang akar 3000 ppm sama 500 ppm yang 3000 ppm panjang akar berapa 19 sementara yang 500 ppm 22 jadi yang lebih baik itu mana 500 ppm bukan 3000 ppm jadi pernyataan kedua ini salah sekarang pernyataan yang C ketiga konsentrasi NAA di 1000 ppm memiliki pengaruh paling baik terhadap panjang akar dan berat kering akar 1000 ppm ini panjang akarnya 31 ini emang paling baik ya ya betul ternyata paling baik di panjang akar kemudian berat kering akar berat kering akar paling baik di mana teman-teman di 26 betul ternyata ya ketika 1000 ppm pengaruhnya paling baik di panjang akar dan berat kering akar oke yang C sementara benar kita lihat yang D semakin tinggi konsentrasi NAA semakin baik juga pengaruhnya terhadap panjang akar ini kan makin kebawah makin tinggi kan konsentrasi ppm nya kita akan melihat pengaruhnya terhadap panjang akar lihat panjang akar ternyata makin kebawah tidak makin baik teman-teman ya disini 31 kebawah makin berkurang kan ternyata konsentrasi makin tinggi tidak makin baik untuk panjang akar jadi yang D ini salah yang E konsentrasi NAA tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah akar konsentrasi ppm terhadap jumlah akar ini justru berpengaruh lihat makin tinggi konsentrasi jumlah akarnya makin besar ya enggak jadi yang E ini salah jadi yang betul adalah C konsentrasi NAA 1000 ppm itu memiliki pengaruh paling baik terhadap panjang akar dan juga terhadap berat kering akar oke sekarang kita bahas soal berikutnya masih menggunakan stimulus informasi yang sama seperti tadi jadi saya tidak akan baca lagi ya nah nomor 12 yang ditanyakan adalah berapakah pertambahan jumlah akar tertinggi ketika menggunakan NAA dan tanpa menggunakan NAA tanpa menggunakan NAA berarti konsentrasinya itu 0 ppm yang ini nah ini tanpa NAA dan jumlah akar tertinggi ketika menggunakan NAA itu yang ini ya di 3000 ppm nah yang ditanyakan adalah pertambahan jumlah akarnya teman-teman jadi selisihnya kalau gitu gimana cara ngitungnya ya dikurangin aja kita kurangi jumlah akar tertinggi ketika menggunakan NAA dengan tanpa menggunakan NAA 7,88 kita kurangi dengan 2,47 berapa 1 4 5 5,41 ada gak nah jawabannya adalah cek simple ya oke sekarang kita bahas soal nomor 13 Pak Ramlan memproduksi meja dengan pola yang tetap selama seminggu ini pada hari pertama ia memproduksi 10 meja 2 hari berikutnya ia memproduksi berturut-turut sebanyak 15 dan 21 meja sebelum saya bahas soal ini bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya biar tidak ketinggalan pembahasan SNBT berikutnya dan jangan lupa menyalakan tombol notifikasinya ya oke sekarang kita bahas Pak Ramlan memproduksi meja dengan pola yang tetap pola tetap itu menunjukkan bahwa akan terbentuk suatu barisan bilangan teman-teman pada hari pertama memproduksi 10 meja hari pertama 10 kemudian 2 hari berikutnya berturut-turut 15 dan 21 15 dan 21 nah ini akan menjadi sebuah barisan bilangan kita hanya mencari polanya aja dari 3 bilangan ini polanya gimana coba pertama dari 10 ke 15 ini berarti kan tambah 5 kan tambah 5 kemudian ini tambah 6 berarti berikutnya akan tambah 7 gitu tambah 7 berapa 28 berikutnya tambah 8 jadi 36 berikutnya tambah 9 menjadi berapa 45 dan seterusnya teman-teman tambah 10 menjadi 55 oke manakah pernyataan berikut yang benar dan salah kita akan menentukan setiap pernyataan ini yang pertama produksi hari ke 6 adalah 45 meja nah ini hari ke 1 teman-teman ini hari ke 2 ini hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari ke 6 dan ini hari ke 7 gitu ya lihat hari ke 6 hari ke 6 itu berapa 45 bener kan oh ternyata ini betul ya kemudian pernyataan ke 2 selisih produksi hari ke 7 hari ke 7 itu 55 hari ke 5 ya hari ke 7 dan hari ke 3 hari ke 3 itu 21 55 dikurangi 21 berapa 34 selisihnya adalah 34 disini 33 salah kemudian pernyataan berikutnya produksi hari ke 5 itu ganjil hari ke 5 produksinya 36 ternyata genap kan berarti ini salah pernyataan berikutnya produksi hari ke 4 dan hari ke 6 ganjil hari ke 4 genap hari ke 6 ganjil jadi ini salah salah satunya ada yang genap kemudian pernyataan terakhir total produksi 3 hari pertama adalah 46 3 hari pertama itu ini teman-teman ya 10 tambah 15 tambah 21 10 tambah 15 25 25 tambah 21 46 jadi jumlahnya 46 ya betul ternyata ya ya jadi jawabannya seperti ini benar salah 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 dan terakhir benar oke sekarang kita bahas soal nomor 14 Pak Alto bekerja di salah satu perusahaan yang bernama PT Fuji ia mempunyai gaji 800 ribu rupiah per minggu pada bulan ini gajinya direkap selama 1 bulan dan di akhir bulan ia menerima gaji sebesar 2.400.000 berapa persen gaji yang belum diterima Pak Alto anggap 1 bulan adalah 4 minggu dan tidak ada lembur ataupun izin nah gaji Pak Alto satu minggu itu kan 800 ribu teman-teman berarti dalam satu bulan satu bulan itu 4 minggu satu bulan itu harusnya 4 x 800 ribu jadi gajinya harusnya 3.200.000 gitu 4 x 800 ribu sementara yang didapatkan oleh beliau hanya 2.400.000 berarti kurangnya berapa 3.200.000 dikurangi 2.400.000 berarti kurang 800 ribu ya enggak 800 ribu nah pertanyaannya berapa persen gaji yang belum diterima Pak Alto nah 800 ribu ini berapa persen persentase dari total gajinya ya berarti 800 ribu kita bagi dengan total gaji 3.200.000 x 100% nah 800 ribu dari 3.200.000 itu kan 1 per 4 atau teman-teman buang aja 0 nya nih 0 nya dibuang 5 buah berarti ini juga sama berarti 8 per 3 2 8 per 3 2 x 100% nah 8 per 3 2 disederhanakan kan 1 per 4 ya enggak x 100% berarti berapa persen 100 dibagi 4 25% nah kurangnya adalah 25% jawabannya A oke sekarang saya bahas soal nomor terakhir pada video kali ini yaitu soal nomor 15 seorang pengrajin merencanakan untuk membuat beberapa tas dan keranjang jumlah kedua macam tersebut adalah 48 buah jumlah keranjang yang direncanakan 3 kali jumlah tas nah saya misalkan aja jumlah keranjang yang dibuat itu adalah X dan jumlah tas yang dibuat adalah Y maka persamaan yang bisa kita buat jumlah kedua macam berarti jumlah keranjang dan tas itu 48 buah maka modal matematikanya adalah banyaknya keranjang ditambah banyaknya tas Y sama dengan 48 nah sekarang perhatikan kalimat ini jumlah keranjang yang direncanakan 3 kali jumlah tas berarti X sama dengan 3 kali jumlah tasnya Y X sama dengan 3 kali Y nah kita lakukan substitusi teman-teman jadi kita punya 2 persamaan persamaan pertama X tambah Y 48 dan pernyataan kedua X sama dengan 3 Y saya substitusi ke sini kita ganti X nya dengan 3 Y jadi kita dapat 3 Y ditambah Y sama dengan 48 maka kita peroleh 3 Y tambah Y 4 Y sama dengan 48 maka Y sama dengan 48 dibagi 4 12 yaitu apa yaitu adalah jumlah tas jadi kita dapat jumlah tas itu sama dengan 12 persentasenya berapa totalnya kan 48 persentasenya berarti 12 dibagi 48 kali 100% ya 12 dibagi 48 itu sama dengan 1 per 4 kan 1 per 4 kali 100% sama dengan 25% nah jumlah tas 25% ya ini 25% berarti jumlah keranjang kalau gitu keranjangnya berapa ya gak usah dihitung berapa jumlahnya tinggal 100% dikurangi 25% jadi keranjang itu sama dengan 100% dikurangi 25% teman-teman berapa 75% nah yang ditanyakan adalah persentase jumlah tas dan keranjang terhadap total produksi berturut-turut nah urutannya hati-hati ya disini apa dulu jumlah tas dulu berarti jumlah tas itu Y ya gak jumlah tas disini 12 25% 25% dan keranjang keranjang itu 75% jadi jawabannya adalah C 25% dan 75% nah disini ada sedikit jebakan karena urutan di soal itu kan pertama keranjang dulu baru jumlah tas sementara yang ditanyakan ini jumlah tas dulu baru keranjang jadi ada kemungkinan teman-teman ngitungnya benar ternyata milihnya bisa aja jadi D hati-hati oke sampai sini dulu video pembahasan kali ini sampai ketemu di video berikutnya jika teman-teman suka dengan pembahasan di video ini tekan tombol like dan jika tidak suka dislike aja dan bagi yang suka jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan berikutnya dan ikuti juga komunitas kita ya di komunitas di tab komunitas dan follow juga instagram kita matlab official jika teman-teman punya pendapat lain tentang pembahasan di video ini silahkan isi kolom komentar saya Denny Handayani undur diri mohon maaf jika ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! selamat menikmati!